Ratu Kidul Demit ataupun nakut-nakutin kepalanya, panggil itu bunda mutak ketoknya, kalau memang punya kekuatan, dia nggak punya kekuatan, punyanya nakut-nakutin aja, misalnya nakut-nakutin doang, jadi kalau pakai baju hijau, hilang, kesamber, orang saya setiap di pantai itu saya pakai baju hijau, kadang ini saya pakai gitu, nggak ada nggak apa-apa. Iya, dan isunya katanya kalau ada orang yang pakai hijau, meninggal, dibawa arus, diculik, terima kasih banyak Gino. Iya, benar, benar, benar. Betul itu. Banyak yang kayak gitu, soalnya isunya gitu, isunya memang gitu. Mitosnya seperti itu, sebenarnya di situ, gini ceritanya ya, makasih Mbak Desa, makasih. Jadi gini mitosnya, dulu itu kenapa nggak boleh, nggak boleh pakai baju hijau, karena kalau seandainya di laut itu atau di pandai itu tenggelam, laut warnanya hijau, kalau pakai hijau nggak kelihatan, sehingga ketika tergiling air, itu nggak kelihatan. Nah, makanya dilarang, ada larangan pakai baju hijau, biar orang lebih yakin dan takut, ditakut-takutin, bilang kalau pakai baju hijau nanti disaut Ratu Kidul, gitu. Iya, isunya gitu. Umi saya juga ngomongnya gitu, dengar isu juga Umi saya, dikasih tahu orang, gitu. Iya, waalaikumsalam. Cek Khodam, Tendri, dan Aura. Oh, Khodamnya ini kecil, Mbak, Khodamnya, nggak terlalu tinggi, cuma punya buntut. Kepalanya tikus, Gino. Tikus, berarti, Mbak. Gino, terima kasih banyak. Gino, nggak usah kirim-kirim terus, Gino. Mbak, Tendri Tuti, Masya Allah, Mbak. Begini lho, Mbak. Ini, ayo kita sama-sama belajar, ya. Belajar mencerdaskan spiritual masing-masing. Saya nggak, nganggap saya ini cerdas. Saya bilang, di Sambung Rosoh ini koplok. Ya, karena bagi saya nggak ada di dunia ini orang cerdas. Karena yang ma'an cerdas hanya Allah. Ya, kita dicerdaskan Allah. Berarti yang ma'an cerdas lagi adalah Allah. Nah, di situ ayo kita sama-sama. Kita berpikir cerdas, berpikir waras lah minimal. Terawangan itu, itu sebenarnya belum tepat, belum benar. Karena yang diterawang jin. Namanya Khodam itu jin. Nah, sedangkan di al-jin itu udah dijelaskan. Ya, hanya waliullah, hanya nabiullah yang bisa melihat jin. Bara bentuk aslinya. Manusia yang lainnya, bih dan nilah. Tapi bukan pada wujud aslinya. Jin yang menyerupai. Seperti pocongan, gendruho, itu. Berarti kan ditipu jin. Lah, kenapa kok ditanya malahan? Kok ditanya Khodamnya apa? Udah jelas-jelas itu ditipu, kok malah ditanya? Jauh lebih baik daripada... ...pada tanya Khodam. Itu jauh lebih baik kita mengasabah. Gimana caranya kita ini benar lebih dekat? Udah ada di sana. Lebih dekat sama Allah. Kita tingkatkan jiwa spiritual kita. Nah, ngapain kita kok ngeribetin Khodam itu loh? Benar gak, Bang? Ngapain? Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, udah berjaya. Gak ada manfaatnya. Kalau menurut ini, orang yang lebih hebat, orang yang lebih hebat itu sebenarnya sesungguhnya itu orang yang tidak meninggalkan ibadah dan salawat. Betul. Jadi bukan dasar dari situ. Makanya kan carilah seorang mursid dan guru yang pada awalnya dia mengajarkan untuk kamu dekat sama Allah, bukan untuk mengajarkan kesaktian terlebih dahulu. Betul. That's right, betul. Makanya saya selalu dukung kisah Bung Rosso. Karena kemarin itu saya tersentuh banget. Wih, kisah Bung Rosso. Ini buat postingan Bu Yahya, luar biasa. Karena saya mencari dukungan dari ulama, abangku, jujur aja. Saya mencari dukungan dari ulama, kemudian nanti dari budayawan atau sejarawan, saya mau tanya, ini benar gak ini sejarah? Terima kasih gino, ya Allah. Udah gino, gak usah gino. Timbang gini, aku cuma sharing aja sama kisah Bung ini. Kita cuma, saya kepingin, bukan mau berdebatkan, saya kepingin ini supaya sejarah ini jelas, agar fanatikan-fanatikan Ratu Kidul itu, demit Ratu Kidul itu gak merajalela. Karena saya pernah ketemu, salah satu fanatikannya, bagus belakangnya ini, Ratu Kidul, tempat ritualnya bagus. Terus saya tanya, Bunda Ratu Kidul ini saya masuk, ke alam pikirannya saya ikutin. Terus, Bunda Ratu Kidul ini apa, yang bisa dilakukan dengan sampean? Wah, Bunda Ratu Kidul itu baik banget, saya malah disuruh sholat, disuruh ngaji, oke, saya sepakat. Berarti jirnya bagus, dalam hati saya. Yang kedua, terus, ketika kamu punya masalah itu, gimana? Apa yang dilakukan? Nah itu, kenapa saya senang sama Ratu Kidul, Bunda Ratu Kidul? Karena beliau itu sering bantu saya, ketika saya punya masalah. Ya, salah. Disini udah salah lagi, disini. Bukannya yang membantu itu Allah. Kita mohon bantuan sama Allah. Allah, Allah, wa ta'ala bila ladhi. Ya kan, hasbunallah, wa ni'mal wakini, ma'ala wa ni'mal nasir. Udah jelas, itu cukup bagi Allah. Nah kok, Bunda Ratu Kidul? Kita kan manusia yang dimana, derajatnya lebih tinggi. Jin itu kan harusnya, sujud sama kita. Sekelas malaikat aja disuruh sujud sama kita, kenapa kita harus kecil? Kan gitu Abang Gu. Betul nggak Abang Gu? Iya bener. Bener. Kita kan... Tapi sekarang Ki, iya, sekarang Ki ini sulitnya gini, kalau kita bahas tentang oknum ya, kalau kita bahas tentang oknum, kayak kita nasihat, kadang kan saya sering bilang di Viti, sekarang kan saya sudah mulai buat Viti, saya bilang begini, Kalian kalau mau cari guru spiritual, lebih baik kalian datengin, Isambung Rososawan, Silaturahmi ke sana, tanya-tanya, atau nggak ke Kipranaleu, ya, kan bener, tanya sama orang-orang itu, bagaimana caranya, jangan modal ngeliat Google Youtube, terus dipraktekin live di TikTok. Nah itu namanya mempermalukan, spiritual-spiritual yang memang, sudah di bidangnya, gitu maksud saya, kamu udah kesian, sama mereka-mereka yang berjuang, belajarnya susah bertahun-tahun, kamu dengan cuman sehari, liat Google, liat Youtube, terus langsung buka praktek, yang diundang, harim-harim toh, cewek-cewek toh, cocok. Cocok-cocok ya, Wiss, cocok banget itu. Makanya saya bilang, oknum-oknum, dukun yang mengatasnamakan spiritual, yang tidak bertanggung jawab, suka nipu umat, ya itu antara dua, kalau nggak fulus nipu, kalau nggak fulus nipu. Ujung-ujungnya video call, liat serangkangan. Ngeri, saya dulu pernah dapet itu, pernah saya, dari teman-teman TKI, maaf ya, ada, jadi dia penasaran, saya pengen lihat aura kamu, foto kamu full body gitu, dan dia tanya, full body gimana? Ya semua lepas, wah, salah kapra ini, salah kapra ini, dilihatin, di video call juga akhirnya. Tapi saya, saya bilang, udah blokir aja. Ki, ini ada tentri tuti, Assalamualaikum, tanya wiritan yang pas, untuk tentri apa, kisah patahubinta, bisa dibantu jawab, si tentri, tuti, dikasih wiritan Ki. Oke, sebenarnya, saya tidak memperbanyak wirit, zikir, atau amalan yang lainnya. Fokus utamanya itu, kita perbaiki ibadah. Kalau kita hidupnya ingin jauh lebih baik, perbaiki ibadahnya, makanya insya Allah, hidup kita jauh lebih baik. Coba dicek itu, Mbak Tandri. Sampai ibadahnya sudah benar, belum. Kalau belum benar, dibenerin, diperbaiki, insya Allah benar. Ibadah itu, bukan hanya sholat bagi saya. Kita berpikir, husnudon itu ibadah. Kita berbuat baik sama orang, itu ibadah. Jadi banyak orang itu, yang sholatnya lima waktunya kuat. Selain kemis, tahajud, hidupnya susah. Kenapa? Ada yang salah di situ, berarti ada yang perlu diperbaiki. Itu maksud saya. Maka Rasulullah ketika, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika punya masalah, maka bermuhasabalah. Ini yang benar. Jadi muhasabah, interbeksi diri maksudnya. Interbeksi diri. Itu Mbak Tuti. Terus, kalau saya sendiri, saya sering mengamalkan sholat obat. Selain kita diajarkan Rasulullah untuk istighfar, itu kelasnya Rasulullah. Istighfar Rasulullah itu dijamin masuk surga loh. Tapi beliau masih beri istighfar. Kenapa? Mengajarkan kita, betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Tapi, kalau Rasulullah istighfar, kita istighfar aja. Bagi saya kurang tepat, sealah besar. Rasulullah Nabiullah. Nah kita siapa? Maka kita harus sholat obat. Itu jauh lebih jos. Sholat obat. Baru perbanyak zikir. Zikirnya cukup sederhana. Sholawat aja. Ngarep safannya Rasulullah. Insya Allah berubah. Kalau istighfar. Itu kalau saya. Itu. Jadi percuma banyak wiritan, mumat, ya, perbuatannya nggak berubah. Susah. Gitu. Iya beneran. Ngiat amalnya apa dulu nih. Gitu. Perbaiki di situ. Udah. Jangan bawa, bawa nama Allah. Kalau cuma buat ngemis, wih terserah sama. Iya. Tadi dia di sini. Tadi dia di sini, Ki. Tadi dia di sini. Jangan-jangan. Juga ini sebenarnya. Sama aja. Iya. Tadi dia di sini. Rubet kan? Rubet belahoya kan? Iya. Tadi di sini dia. Nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa. Karena kalau kita semakin banyak komentar, itu semakin naik ratingnya di TikTok. Biarin komentarnya lebih banyak, lebih bagus itu. Ini yang datang lagi. Dia mampir ke sini. Muter-muter. Nggak punya room. Mau buka praktek gagal dia, Ki. Kalah. Saktian kita masih. Iya, iya, iya. Ya Allah. Ya Allah. Nanti kalau di Gustav Sudin, support dia. Support kalau di Gustav Sudin. Aduh. Astaga. Tenang aja. Tenang aja. Ya, anggap aja ngemis. Kalau kita di TikTok nggak dapat duit, ngapain di TikTok? Semua orang itu butuh duit. Nggak ada yang berduit. Jadi IPI butuh duit, Ki? Bener ya? Betul. Betul sekali. Betul. Akun bodong itu, Ki. Sanda aja. Iya, enggak. Cuman saya baca aja. Dari tadi gitu aja kenapa? Kok baper banget? Itu loh pertanyaan saya. Gini. Kalau bagi saya nih, abangku ya. Saya bilang gini, kok dikit-dikit duit-duit loh. Di pondok pesantren aja juga bayar. Itu ilmunya Allah yang sudah jelas-jelas diajarkan. Terus saya tambahin lagi. Masuk surga aja nggak gratis kok. Masih surga itu bayar loh. Kata siapa gratis? Enggak. Buktinya kita haji aja ngeluarin juwet kok. Gratis dari mana? Sholat aja kita butuh sajadah. Butuh baju. Ini kan juga bayar kita. Keluarin uang. Semua udah diatur sama Allah. Situ tinggal menikmatiin, mensyukuri aja repot. Amat ngomong. Baik kan gitu. Bener nggak abang? Iya bener. Ini Ki ada yang tanya Ki. Kalau dilihat dari sepi ritual, orang yang rajin puasa kayak gimana? Orang yang rajin puasa yang pertama, pasti sabar. Pasti orangnya sabar. Karena apa? Puasa itu menahan nafsu. Lihat puasanya dulu tapi, kalau puasanya dia, nawaitunya kurang depat ya, saya nggak tahu lagi ya. Yang jelas kalau nawaitunya lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah orangnya lebih sabar. Terus biasanya, lebih sehat. Gitu. Itu yang saya tahu. Kalau masalah aura dan sebagainya, bagi saya itu aura itu kuat-kuat aja. Gitu. Iya seru-seruan lagi. Ibaratkan. Iya. Cuma kadang sama Oknum nggak dipakai tulisin hiburan. Tapi langsung. Iya sih. Nanti Ki kirim alamat lengkap Ki. Saya mau kasih nih. Walaupun sederhana, asli Saudi ini. Punya saya sendiri. Siap. Alhamdulillah. Sampai tinggal di mana sih? Saya tinggal di Pasuruan Ki. Oke. Nah ini bulan depan saya ke Sidoarjo. Dua bulan saya. Tanggal 4, kalau ke tanggal 5 saya di Sidoarjo. Oke. Nanti saya otw. Insya Allah saya langsung peluncur. Saya setidaknya Sabtu Minggu. Saya kan di proyek itu. Ada proyek besar memang pembangunan apartemen. Saya di sana. Nanti saya. Ini aja inbox nomor WI-nya ya. Kita inbox-kan nanti. Iya. Iya Ki. Nanti kalau misalnya memang saya nggak sempat ke sana, saya paketin aja. Nggak apa-apa. Ya. Siap. Abang ketemu nanti. Saya main juga ke Pasuruan. Santai aja. Iya Ki. Siap. Saya sering puasa waton Ki. Bagus lah. Yang penting itu jangan puasanya dulu. Rizkul. Terima kasih Rizkul. Oh. Oh Cuan. Siap. Yang penting itu sholatnya. Ya sholatnya. Jangan puasa. Nanti ada yang gini kadang. Puasa mulu. Sholatnya bolong-bolong. Kalau nggak bolong-bolong. Telat-telat gitu. Waduh. Jangan. Jangan. Iya ini. Oh. Bang Robet ini. Ternyata. Iya itu memang. Bisanya nulis itu. Belajarnya waktu nulis. Belajar waktu nulis itu cuma ini doang dia. Makanya katanya diulang terus. Wah. Iya. Dia agak sedikit setiap lima menit lupa ingatkan dia. Iya. Benar. Benar. Benar itu. Benar. Benar. Makanya saya kaget. Kok tulisannya sama. Wah lah. Cuma bisanya nulis itu. Saya terawang tadi. Bisanya nulis cuma itu doang. Wah lah. Kasian ya. Boleh. Yang disebelahnya Bang Robet ini diajarin baca nulis yang lainnya. Kasian. Masya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Biar enggak itu terus dia. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah lah. Biar nulisnya lebih bagus. Masya Allah. Kasian kalau saya ngeliat orang seperti ini ya Bang Gu. Jadi kesannya kita kembali. Suruhan juga. Itu suruhan. Itu suruhan itu. Buat nyikat antum juga. Oh gitu. Iya. 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 Gak apa-apa lah. Saya mah. Saya mah seneng. Kalau saya dihujat. Karena bagi saya itu. Menyedot kesalahan saya hujatan itu. Sekaligus pelajaran buat saya. Pelajaran buat saya. Karena. Ya itulah. Enaknya di detox itu gitu. Banyak hujatan daripada di Youtube. Kalau di Youtube itu dikit hujatan. Begitu saya masuk di tiktok. Masya Allah. Banyak sekali. Orang sudah. Lillahi ta'ala. Karena Allah. Jangan karena pemberian dong. Gak bisa ngasih ditendang. Waduh. Anang-anang baik lagi. Tenang. Biasa. Baper. Kaum baper. Ya kalian teruskan aja ya. Hobi bapernya. Semangat kalian. Aku mendukung kalian disini. Semangat. Bully aja Siki Samburoso ya. Gak apa-apa. Biar semakin seru. Iya. Masya Allah. Semangat. Tetap semangat. Siap. Tetap semangat. saya kalau ada salah satu oknum yang memang itu terlalu baper gitu. Saya lebih baik. Saya abaikan. Mau komentar apapun sesuka hatinya. Tapi saya terima kasih karena dia sudah memberikan kuota. Untuk sekitar. Untuk sekitar. Iya bener. Bener. Zaman sekarang. Udalah dapat gelar Ustad Gus. Mudah banget sekarang. Tinggal nempel. Ustadz. Udalah jadi Gus. Ya kan. Gampang. Tapi itu Ustad Gus. Bener apa enggak? Pertanyaannya kan gitu. Itu pertanyaannya. Iya bener. Nanti tulisannya disitu Ustadz. Ya kan. Ustadz. Tapi lakonnya. Lakon Oknum Dukun. Bener. 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 Itu sering seperti itu. Saya itu gini. Ada kadang itu teman-teman yang support saya. Saat BK. Ada seru-seruan sama siapa gitu. Ada yang enggak ngasih. Saya bilang. Mudah-mudahan nanti satu ketika. Bisa ngasih. Karena yang ngasih gitu. Saya anggap sedang support saya. Kalau enggak. Bantu tep. Enggak apa-apa. Waktu PK. Kan disini kita kadang. Enggak main PK juga. Kita edukasi. Jangan terus dijawab. Nanti ditendang. Siapa yang nendang. Kalau urusan masyarakat pribadi. Iya. Kalau urusan masyarakat pribadi. Jangan dibawa ke sini. Itu loh. Biasanya. Biasanya orang seperti itu terlalu baper. Terlalu baper. Kemudian. Chat di WA. Bilang. Wah. Saya bukan enggak mau bantuki. Kenapa kok saya komentar. Enggak dibalas. Nah komentar banyak. Gimana saya bisa jawab. Baper sendiri. Terus komentarnya ditendang dan sebagainya. Tanya itu Mbak Dewi. Mbak Dewi selama ini bantu GIF. Enggak. Bantu GIF. Enggak. Coba. Saya pernah enggak. Ngacauin. Ngacangin. Sampai. Enggak. Jangan baper. Di sini ini hanya permainan. Sebuah permainan. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung. Betul.